Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengawali pertemuan di malam hari ini dengan bermohon pada Allah SWT semoga seluruh apa yang akan kita pelajari mendapat bimbingan dari Allah sehingga mudah untuk dipahami dan ringan untuk diamalkan Di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari pendoman dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita, umat Islam khususnya agar dapat khusyuk dalam menunaikan solat Kita akan bagi secara singkat pembahasan di malam hari ini kepada beberapa subtopik pembahasan Saya setidaknya akan merinci ke dalam 5 pembahasan utama yang tadi diberikan oleh MC kita waktu kurang lebih 45 menit untuk menguraikan sampai 1 jam mudah-mudahan sampai di batas waktu yang ditentukan sehingga menteri pengayaan kita lebih bisa mengeksplore dengan dalam dan luas lagi Sebelumnya, tentu seluruh apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW berupa pendoman berkehidupan indahnya dalam Islam semua teruraikan dengan rinci dan dahsyatnya jelas Allah sudah memberikan satu ruang penjelasan yang sangat komprehensif bahwa tujuan syariat tujuan pendoman diberikan kepada kita itu dengan ukuran-ukuran yang sangat sistematis penjelasan yang sangat terunjuk, terukur dan presisinya begitu tinggi Allah menyampaikan dalam Al-Quran ketika menurunkan Al-Quran itu sendiri kepada Rasulullah SAW di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah ayat 185 syahrul ramadhan al-ladhi unzila fihil Quran hudan linnas di bulan Ramadan yang mulia itu yang diperintahkan kita menunaikan ibadah siam puasa maka diturunkan Al-Quran dan fungsinya hudan linnas sebagai pendoman berkehidupan untuk seluruh manusia ini yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya para Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW punya kitab-kitab spesifik dan spesial untuk umatnya saja secara lokal ya Nabi Musa mendapatkan taurat itu untuk umatnya saja di masa itu Bani Israel Quran Surah ke-17 Al-Isra'at yang kedua dan dengan keagunganku kata Allah diberikan kitab kepada Musa Taurat Quran Surah ke-3 Al-Imran ayat ke-3 hudan untuk menjadi pendoman berkehidupan di Bani Israel untuk Bani Israel saja Isa Yesus Mesyah sama diberikan Injil untuk Bani Israel lokal sifatnya tapi Al-Quran ketika diturunkan spektrumnya mencakup keseluruhan manusia sampai kehidupan berakhir hudan linnas dan sistematikanya dijelaskan secara rinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup empat bagian pokok dalam berkehidupan baik itu tatanan teologis akidah dalam sikap kita berketuhanan kemudian yang kedua implementasi dari komitmen berketuhanan itu dengan ibadah yang ketiga pancaran dari hasil ibadah dalam konteks berkehidupan secara sosial yaitu muamalah dan yang keempat hiasannya bagaimana kita beribadah dengan baik dan beramalah dengan indah itu disebut dengan akhlaq baik akidah kemudian ibadah muamalah ataupun akhlaq itu memiliki pedoman yang sangat terukur yang langsung diberikan tuntunannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151 kana ursalna fikum rasulam minkum yatsnu alaikum ayatina sebagaimana kami utus kami berikan kepada kalian penjelas dari pedoman yang kami turunkan itu yang menerangkan bagaimana pedoman itu bisa diperaktikan dalam kehidupan sehingga menghasilkan maslahat dalam setiap titian kehidupan kita bentuk pertama yatsnu alaikum ayatina diturunkan ayat-ayatnya Al-Quran kemudian fungsinya dijelaskan wayu zakikum dengan ayat-ayat itu ketika dibimbing dijelaskan memberikan pencerahan kepada jiwa yang dengan jiwa yang cerah itu yang bening yang baik maka akan diberikan kemudian sinyal-sinyal kepada seluruh bagian elemen tubuh untuk bersifat dan bersikap sehingga tampil mulia kemudian wayu'allimukumul kitabah wal-hikmah nah ini ciri khasnya dalam Islam semua tuntunan yang diberikan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. pertama memiliki tata cara ini kita berikan dulu gambarannya supaya cepat selalu ada caranya jadi kalau kita pun membahas tentang akidah itu selalu ada pembahasan dalilnya ada ayatnya penjelasan nabinya ada hadithnya tata cara berimannya ada wal-hikmah hikmahnya ada selalu ada penjelasan esensinya apa maknanya dalam kehidupan apa timbangan filosofisnya jadi kalau kita masuk ke dalam ilmu logika pun dimantik misalnya itu selalu ada dasar epistemologinya bahkan ontologinya epistemologi sampai ke aksiologinya itu sempurna sekali sehingga ketika akan disoal dengan akal pun bisa dijawab ditanya dalil pun bisa dijelaskan dan dipraktekan pun bisa nyata contohnya dan dalam berpadaman itu berkehidupan itu akan dijelaskan pula hal-hal yang mungkin belum kita ketahui isyaratnya diberikan sehingga bisa diriset dan menstimulus kecerdasan untuk mendapatkan kehidupan yang berkemajuan dalam konteks inilah kemudian kita akan membahas sedikit yang terkait dengan subpoko yang kedua terkait dengan ibadah yaitu solat jadi di akidah nanti ada 6 turunannya di ibadah ada 4 pokoknya dari solat, zakat, kemudian ada puasa dan haji ini yang pokok di luar yang furuhnya kemudian nanti di muamalah juga ada pokok dan cabangnya di akhlak ada pokok dan cabangnya kita hanya akan mengeluarkan di malam ini satu bagian yang pokok dari ibadah yang paling dasar berupa pembuktian pancaran iman yaitu solat nah solat yang diharapkan ini sedang kita bahas di malam hari ini menjadikan solat yang benar solat yang menghasilkan kehidupan yang nyaman yang menenangkan tadi yang mendapatkan pancaran rizki yang mudah dan tentunya semua bahasa ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama khusyuh itulah yang menjadikan kita malam hari ini membahas tentang bagaimana meraih solat yang khusyuh dari 5 gambaran dari Al-Quran tadi kita akan keluarkan berdasarkan 5 pokok itu karena itu manhaj Al-Quran dalam menggali semua tatanan syariat jadi kita akan keluarkan dalilnya dari Al-Quran mengapa kita mesti menunaikan solat yang khusyuh apa yang dimaksud dengan khusyuh apa korelasi khusyuh dengan keimanan kemudian bagaimana khusyuh bisa melahirkan kebahagiaan dan puncaknya seperti apa menunaikan solat yang khusyuh itu nah 5 bagian ini yang telah saya coba tuliskan secara detil bagian-bagiannya dan kita akan bahas dalam kurang lebih tersisa 35-40 menit ke depan baik kalau sudah kita memahami itu dan dasar pembahasannya mari kita bergeser sedikit kepada subtopik atau bagian-bagian pokok bahasannya nah ini 5 poin yang sudah saya keluarkan dan pelan-pelan kita akan uraikan kita mulai dulu untuk menghadirkan motivasi yang kuat kenapa kita harus mendapatkan khusyuh dalam solat maka kita turunkan dulu dalil yang pertama sebagai pembuka atau mukaddimah awal saya memberikan disini Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 11 kemudian saya lingkari ayat yang keduanya kemudian 10 dan 11 yang tadi dibacakan oleh karya kita semoga Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dan kita yang mendengar dan menyimaknya pelan-pelan sebentar ya mari kita mulai ini dasar pembahasan yang coba saya sesuaikan dengan prinsip Al-Quran jadi kita mengorainya seperti Al-Quran menjelaskan kepada kita kita buka dengan dalil ayatnya dulu mengapa kita mesti menunaikan solat dengan khusyuh atau bahasa lainnya apa manfaat solat khusyuh itu baik Allah langsung menjawab di Quran surah ke-23 surah Al-Mu'minun di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 baik saya bacakan yang pertama Qad aflahal mu'minun sungguh orang beriman itu pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan satu Qad aflahal mu'minun itu ayatnya dibuka dengan huruf takhtik dan tauqid jadi Qad itu kalau Qad ada menyertai satu tatanan kalimat dalam bahasa Arab biasanya kata kerja yang dimasuki oleh Qad itu fungsinya satu memberikan fungsi penguat tauqid dan memberikan jaminan kepastian takhtik jadi kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan Qad itu sifatnya Allah ingin menegaskan menekankan apa yang disampaikan sekaligus menjamin seluruh informasi yang dijelaskan di ayat itu jadi Qad aflahal mu'minun cara menerjemahkannya kata Allah orang-orang yang imannya benar itu orang-orang yang imannya sejati itu bentuknya menggunakan isim fail kata benda kalau sudah menggunakan kata benda artinya imannya sudah melekat menjadi identitas dalam pribadi seorang muslim ingat ada yang standar menggunakan kata amanah jama'nya amanuh ya amanah rasul bima unzila ilayhim rabbihi wal mu'minun ya ayuhal ladhina amanuh itu standar iman dasar ya dasar yang menjadikan kita beriman dengan bersyahadat kalau kita ingin mengupgrade terus iman itu supaya naik menguat menguat maka nanti bentuknya merubah menjadi fi'il mudare ya menunjukkan makna progresifitas kontinuitas present continuous future yang berkelanjutan ya al ladhina yu'minuna bilo ghaib berubah menjadi fi'il mudare kalau latihan itu terus dilakukan sehingga konsisten dan menjadi identitas yang melekat pada diri kita ya imannya semakin menguat ditunjukkan dengan peningkatan ibadah orang belum menunaikan kita sudah siap-siap adhan belum memanggil kita sudah tahu waktunya itu berubah nanti katanya menjadi isim fa'il kata benda kalimatnya berubah dari amanu yu'minun menjadi mu'minun kalau iman seseorang sudah sejati itu sudah melekat pada dirinya identitasnya sudah baik maka kata Allah saya jamin dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati sukses dan bahagia Masya Allah dalam bahasa Arab kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut dengan falah namanya falah pelan-pelan ya kata yang mewakili sukses dan bahagia itu disebut falah namanya karena itu di kamus-kamus bahasa Inggris itu falah diartikan dengan sukses and happiness kalau kecenderungan sukses saja itu menggunakan derivasi kata fa'uz fa'azah ya fuzu fa'uzan fa'iz ya fa'izin fa'izah dan turunannya itu cenderung sukses kalau cenderung bahagia saja dari kata fariha ya farahu ya farhan farhah itu cenderung bahagia kalau kita ingin memadukan keduanya sukses dan bahagia maka katanya nanti berubah menjadi falah namanya ya ini bagian pertama kalau kemudian kita genggam itu digenggam kesuksesan itu digenggam kebahagiaan itu digenggam dalam setiap titian aktivitas kita apapun profesinya Anda dapat menjadi orang tua orang tua yang sukses dan bahagia menata keluarga guru yang sukses dosen yang sukses ya pejabat yang sukses dengan jabatannya hartawan yang sukses dengan usahanya dan bahagia menikmati hasil usahanya itu kalau Anda menggenggam kedua ini maka katanya berubah dari kata salah menjadi aflah namanya kata kerjanya aflah dari falaha menjadi aflah nah Allah itu itu sudah memberikan jaminan tadi pakai kod awas ya hati-hati dan menegaskan fungsinya tawqid dan tahqid itu memberikan jaminan sekaligus kepastian yang menegaskan kata Allah kod aflah al-mu'minun orang beriman itu kalau imannya benar imannya sejati melekat menjadi identitas dalam kehidupannya itu pasti menggenggam falah ya apapun yang dia kerjakan pasti sukses dengan batas kesuksesan yang diribayu oleh Allah sesuai dengan maslahat hidupnya dan pasti bahagia dan ternyata secara cepat karena waktu kita terbatas secara cepat ternyata kunci mendapatkan falah ini kunci pertamanya itu bukan kerja keras keduniawian bukan ilmu pengetahuan yang dikejar dengan serata tingkat yang paling tinggi ya bukan dengan harta yang dikumpulkan ternyata kunci kebahagiaan pertama dan pengantar kesuksesan yang diribayu oleh Allah itu disebut dengan falah tadi kunci pertamanya ini yang saya bulati di ayat keduanya alladhinahum fi salatihim khasyon kita temukan kata khasyon kita temukan kata khusyuk disini ternyata ternyata kunci pertama untuk mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dalam semua titian aktivitas kehidupan kita itu ya adalah sholat ini fi salatihim kata Allah karena itulah panggilan sholat yang diperdengarkan lima kali dalam sehari setiap pergantian waktu dalam setiap hari ingat dalam setiap hari waktu berganti itu kan setidaknya dibagi pada lima bagian subuh menuju pagi terus dari pancaran pertama matahari mulai memancarkan sinarnya mulai berkehidupan subuh pancarannya disebut dengan fajar kemudian masuk ke waktu siang jelas terang zuhur menuju kepada sore waktu dimanfaatkan asar kemudian menjelang berakhir akan dipertemuan awal malam muqaddimatullail maghrib sampai ke malam isya gelap subuh zuhur asar maghrib isya anda bisa bayangkan di setiap pergantian waktu dalam sehari diperdengarkan di telinga kita pada orang yang masih memiliki pendengaran pada yang masih mau mendengar dalam bahasa Arab ya telinga itu disebut dengan uzun jamaknya disebut dengan adhan memanggil pada yang masih ingin memfungsikan pendengarannya di telinganya itu disebut dengan adhan dan dalam adhan setiap perpindahan waktu kita diingatkan hidup kamu itu mesti bahagia kamu mesti sukses jadi kalau ada orang Islam mendengar panggilan itu seharusnya ada getaran dalam jiwanya karena itu panggilan yang mengarahkannya pada kesuksesan yang dijamin langsung oleh Allah itu yang dikitab imannya itu yang dikitab imannya karena itu di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua itu ciri khas insan beriman yang sejati mu'minun itu itu dari denger adhan saja suara Allah itu sudah ada sinyal menyambut dalam jiwanya dalam kolbunya ya perhatikan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-2 innamal mu'minuna disini qad aflahal mu'minun di yang Al-Anfal innamal mu'minuna ladhina idha dhukirallahu wajilat khulubuhum sungguh insan beriman yang sejati itu kalau imannya sudah menjadi identitas dalam dirinya ciri khasnya jika mendengar panggilan disebutkan nama Allah wajilat khulubuhum ada getaran dalam khulubuhumnya dan khulubuhum itu tempatnya iman jadi kalau dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar ada getaran itu ya Alhamdulillah kalau sudah ada sinyal dalam hati kita merespon itu tandanya imannya bagus ya tapi tidak cukup sampai situ ketika kemudian diperdengarkan di telinga kita diajak hayya ala sholat hayya ala sholat ayo sholat ayo sholat anda bertanya untuk apa sholat ya Allah langsung dijawab lima kali diperdengarkan setiap pergantian waktu hayya ala falah supaya kamu bahagia supaya kamu sukses jadi ternyata sholat itu mengantarkan pada kesuksesan sholat itu kunci kebahagiaan perhatikan betapa orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad di kalangan para sahabat itu ketika mulai awal berhijrah di awal pertama kali tahun pertama sebelum rangkat setahun sebelum rangkat usia Nabi 52 tahun usia dakwah di kota Mekah kurang lebih 12 tahun kemudian diberikan oleh Allah satu syariat pembuka pembukanya bukan haji bukan omrah bukan zakat tapi sholat dan sholat itu yang telah mengantarkan pribadi mereka di semua aspek kehidupan tidak ada satupun diantara sahabat itu yang mengalami kehidupan kecuali bahagia dalam hidupnya dan sukses dalam setiap titian karirnya jadi kalau Anda bertanya apa manfaat khusyuh dalam sholat Allah sendiri yang menjawab menjamin dan menegaskannya menjawab menjamin dan menegaskannya kalau Adi Hidayat yang jawab Anda bisa abaikan tapi kalau Allah yang memberikan jawaban maka disitulah kemudian iman kita dipertaruhkan kata Allah yaitu sholat yang khusyuh mengantarkan Anda kepada jaminan kesuksesan dan kebahagiaan dan tawaran ini diberikan secara terbuka untuk siapapun karena itu menggunakan kata isim mausul kata sambung konjungsi yang menunjuk pada bentuk jama' tanpa batas sifatnya komprehensif dan holistik ya mau laki-laki perempuan tua muda besar kecil status sosialnya kaya cukup pejabat atau biasa dan sebagainya sipil militer kalau Anda benar tunaiikan dengan baik maka lihat miniatur kehidupan di masa nabi yang di militer ada dari 12.000 sahabat 38 yang jadi panglima satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Kersia dan Romawi yang di birokrat ada bagaimana Amr bin As itu melakukan ekspedisi dari Afrika Utara dimulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazeer, Maroko terus sampai kemudian ke Syam di Syria itu dan sukses keseluruhannya ada yang jadi duta besar kemudian seperti Mu'ad bin Jabal di Yaman sukses mengentaskan kemiskinan hanya dalam waktu 3 tahun dan seterusnya semua contoh miniatur kehidupan kita dapati sampai dengan tegas Allah mengatakan di Quran surah ke 33 ayat 21 itu kalau kita bisa ikuti bagaimana Nabi menunjukkan maka keteladanan itu akan menebar kepada orang yang mengikutinya sehingga jadi contoh di setiap masa kehidupannya ini jawaban pertama ketika kita bertanya mengapa tema malam ini mesti khusyuk dalam sholat dapat apa kalau kita khusyuk sholatnya maka jawaban pertama untuk pertanyaan Pak Din di awal tadi apa hal yang nyata yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan dunia maka ini yang pertama kata Allah aku jamin aku tegaskan pasti sukses dan bahagia nanti tinggal pertanyaannya apakah setiap orang yang sholat itu bisa sukses dan bahagia kenapa ada orang sudah banyak sholat bahkan tambah sunnahnya tapi belum merasakan kesuksesan dan bahagia yang diidamkan boleh jadi persoalannya nanti dalam sifat kehusyuan itu Allah tidak mengatakan yaitu mereka lah orang-orang yang mau sholat tidak dunia sukses tapi akhirat mestawha tidak ideal karena doa insan beriman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 paling kanan sebelah bawah di Musaf Standar Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 ini doa insan beriman yang paling ideal karena insan beriman itu nanti simpul iman itu ada enam simpul yang kelimanya dia yakin bahwa ada kehidupan nyata setelah meninggalkan dunia dunia ini nyata pasca dunia itu real juga nyata juga iman dia yang menjadikan dia yakin dengan itu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat keempat dan mereka yakin akhirat pun nyata karena mereka yakin akhirat itu nyata mereka siapkan saat di dunia untuk mencari bekal gak ada ruginya kan Alhamdulillah kita dapatkan nyata nyata sesungguhnya dapat manfaatnya apa yang harus disiapkan apa yang harus disiapkan kata Allah ternyata bekal terbaik untuk mendapatkan kehidupan real di akhirat yang bahagia yang sukses yang puncak tertingginya senantiasa keluar di setiap fitrah lisan manusia ketika ditanyakan bahkan menjadi tempat-tempat hunian klaster klaster Firdaus taman Firdausi paradise dan sebagainya gitu kan baik bukankah jaminan surga Firdaus itu pun dibuka dengan sholat yang khusyuh kalau tadi tilawahnya ya sempat tersambungkan sampai dengan sempurna kita dengar sampai ayat 10 11 ya perhatikan ayat 10nya Quran surah ke 23 itu ula'ikahumul warithun ayat 11nya Mereka itulah para pewaris yang tengah beraktifitas di bumi mewarisi apa? pake alladina lagi sehingga memberikan kesan bahwa surga Firdaus itu terbuka bukan hanya untuk satu dua kalangan saja siapapun mampu untuk bisa mendapatinya sepanjang memenuhi syarat dan ketentuannya ya yaitu para pewaris surga Firdaus Humfiya Khalidun yang mengalami kehidupan nyata disana secara abadi jadi anda bayangkan di dunianya sukses dan bahagia akhiratnya dapat Firdaus dan terjauh dari ancaman neraka nah indahnya apa? ternyata surga Firdaus pun tempat terindah terbaik teristimewa ketika seseorang ya kemudian berakhir di penghujung kehidupan akhiratnya itu pintu pertamanya ini amalnya jadi ternyata salat khusyuh itu menentukan kebahagiaan kesuksesan dunia ya plus menjadi timbangan kebahagiaan dan sukses pertama untuk hidup akhirat ya karena itu saat di dunia betapa ditekankan ya dikuatkan diwajibkan ternyata kewajiban itu sifatnya memaksa itu paksaan itu ditujukan supaya kita mendapatkan nikmat ini jadi kalau kita memahami tentang filsafat fikih kenapa satu hukum diwajibkan ternyata bukan ingin memberatkan kita untuk menyempurnakan nikmat karena tidak semua orang tidak sujud pun semua hamba tidak ruku dan sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan tetap Rabbul Aizzah tapi kenapa ada hukum wajib ternyata saking rahman dan rahim ya Allah memaksa kita rahman Allah memaksa kita mendapatkan kebahagiaan dan sukses dunia rahim Allah memaksa kita mendapatkan tempat termulia saat di akhirat karena sayang Pak kalau tidak sayang akan dipaksa itu yang menjadikan kemudian banyak firman dalam Al-Quran dijelaskan hikmahnya kenapa menjadi wajib ternyata menyempurnakan nikmat pembuka sholat saja kita dengan wudhu itu jelas ujung ayatnya Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke enam yaitu pembuka sholat dalam wudhu pengantar pada kehusuan pertama kalau sampai kita akan bahas ke bahasa itu itu ditutup ayatnya Quran surah lima Al-Ma'idah ayat yang ke enam dengan kalimat indah Allah tidak ingin memberikan beban kesulitan kepada kalian dengan diturunkannya syariat wudhu ini kata Allah pengantar kepada khusunya sholat tapi diturunkan syariat wudhu ini untuk bisa memberikan sifat kesucian dalam batin kalian membersihkan terluar kalian supaya mengantarkan kalian pada kenikmatan dan kehusuan dalam sholat jadi begitu kalian merasakan kehusuan dalam sholat itu bau batnya diterima hatinya bening keadaannya bersih maka terasalah kesempurnaan nikmat itu yang dengan itu kalian menjadi lebih bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan bagaimana Al-Quran mengurai dengan indah sekali semua turunannya dan terkorelasi jadi ini pengantar pembuka kenapa kita membahas judul atau tema besar kita pada malam hari ini karena setiap orang itu selalu ingin bahagia gak ada orang yang ingin bahagia setiap orang ingin sukses dan kesuksesan itu diharapkan terus memanjang sampai kehidupan yang abadi dan pembukanya itu sholat yang khusyuk di titik inilah kemudian kita akan mengurai apa itu khusyuk satu bagaimana hubungan khusyuk dengan iman karena di ayat ini dibuka tadi dan anda pun membacakan tadi di tilawah ayat pembuka pertemuan kita malam hari ini ada korelasi antara iman dengan khusyuk dalam salat dua kemudian korelasi khusyuk dan kebahagiaan apa hubungan khusyuk yang melahirkan kebahagiaan cirinya bagaimana kebahagiaan yang lahir dari sifat khusyuk itu yang keempat kemudian hubungan antara khusyuk dan khasyih apa yang disebut dengan khasyih dan bagaimana khasyih menunjukkan ciri khusyuk pada seorang hamba dan pada tingkat yang agak tinggi dan yang terakhir cara meraih khusyuk dalam salat seperti apa isyarat-isyarat Al-Quran yang bisa kita keluarkan dan bersamaan dengan petunjuk Nabi SAW ini 5 inti pembahasan yang akan kita urai jadi tadi baru mukaddimah ya mohon maaf Mas Mustafa kalau kemudian nanti pembahasan kita agak panjang karena ini memang harus terpaksa saya sampaikan untuk bisa menghadirkan motivasi kuat meraih apa yang dijanjikan sekaligus evaluasi sholat sampai dengan malam hari ini sudahkah melahirkan hal-hal yang diutarakan ini sebetulnya baru 2 saya bisa tambahkan 5 lagi cuma karena waktu terbatas kita langsung saja kepada inti pembahasan yuk kita mulai apa itu khusyuk khusyuk di dalam bahasa Arab dan ini menariknya akan senafas dengan urutan ayat-ayat Al-Quran karena memang grammatical di bahasa Arab itu itu sumber referensi pokok pertamanya Al-Quran ya jadi ini yang sangat menarik ya referensi pokok pertamanya Al-Quran khusyuk dalam bahasa Arab bahkan kalau anda buka kamus-kamus bahasa Arab itu tidak akan terlepas dari 3 pemaknaan utama ya satu Al-Khudu' yang kedua Ad-Dilu' yang ketiga Al-Sukun dan pembahasan kita tidak akan jauh dari 3 bagian ini Al-Khudu' Al-Dilu' Al-Sukun menariknya ketiganya ini pun telah diuraikan oleh Al-Quran jauh sebelum para ulama merumuskan kamus-kamus bahasa Arab itu kita temukan Khudu' ini dalilnya Quran surah ke-54 ayat ke-7 surah Al-Qamar ayat yang ke-7 tadi saya akan konsisten pada metodologi yang diterangkan oleh Al-Quran jadi saya mengacu ke urutan ayat Al-Quran saja saya sampaikan dalilnya dulu saya jelaskan kemudian maknanya lalu tata caranya dan hikmahnya Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat yang ke-7 Khushan abasaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradum tashir ini memberikan sifat nanti ketika manusia dibangkitkan dalam kubur nampak kemudian terutama ada orang-orang yang tidak beriman ini menariknya orang yang khushu nanti yang punya sifat 3 ini dia khushu saat di dunia dia akan dibangkitkan oleh Allah dengan apresiasi yang tinggi dan tadi yang dijanjikan tapi kalau dia tidak mendapatkan sifat khushu atau berkebalikan dengan sifat khushu di dunia maka oleh Allah dipaksa khushu untuk di akhirat tapi dengan makna yang negatif ingat ya di dunia khushu maknanya positif tapi kalau sampai ke akhirat di dunia yang tidak khushu di akhirat nanti dipaksa khushu tapi dengan makna yang negatif ya di antara makna itu kita akan kembali ke sini khubur ya yaitu sifat yang merendah ya orang alam mengatakan kalau ada seseorang yang merendahkan dirinya kemudian ditunjukkan lewat sikapnya bahkan dari rona matanya ya dari wajah dari matanya kemudian terlihat kalau kita lihat ada orang yang merendah ada rendah ada direndahkan ya kalau di ayat ini menunjukkan konteks akhirat pada orang-orang yang gak mau khushu di dunia maka direndahkan dipaksa rendah oleh Allah saat di akhirat maka terlihat dari rona matanya terlihat orang rendah itu kan kalau direndahkan kelihatan matanya ya tertunduk ke bawah ya makanya dalam bahasa Arab itu nanti disebut dengan kasrah khufat dipaksa untuk turun harakat dari atas ke bawah ya fatah itu kan nasab nasab itu sesuatu yang kokoh ya terpancar kokoh kuat gak goya kalau sudah ke bawah kasrah khufat turun pecah hancur nah ini khubo berarti sesuatu yang merendah serendah rendahnya itu makna positifnya negatifnya direndahkan serendah rendahnya jadi ada merendah ada direndahkan ya satu khubo sikap merendah yang menunjukkan pada makna penghambaan jadi serendah rendahnya menunjukkan bahwa kita memang di bawah itu khudu namanya ya karena itu dalam sholat nanti kita dipaksa oleh Allah untuk merendahkan diri serendah rendahnya untuk menunjukkan kita itu hamba ya tingkat kemuliaan manusia itu kan ada pada kepalanya kan karena itulah dia dihormati di Arab itu ada budaya gak boleh pukul kepala ya atau merendahkan bagian wajah itu kan tampak semua ekspresi bagian tubuh kita nah dalam sholat itu dipaksa oleh Allah ya diminta oleh Allah untuk merendahkan dengan serendah rendahnya ya nah itu yang disebut dengan khudu bagian pertama saat kita sujud ya khudu sujud itu pancaran dari sifat kekhuduan nanti prakteknya kita akan tunjukkan bagaimana meraih sifat khudu ini dalam sholat prakteknya kita tunjukkan tapi saya berikan contoh dan korelasinya dulu jadi yang pertama makna khushu punya makna yang pertama yaitu sifat yang merendah serendah rendahnya ya yang memiliki unsur penghambaan ini jadi yang dimaksud bukan sifat rendah hati ya dalam arti tawabu disini ya dalam arti lebih kepada menghambakan diri serendah rendahnya khudu satu dua ada juga bermakna dhillun atau dhillah ya ini kalau dalam bahasa positif lebih kepada makna metafor ya metafor sesuatu yang menghadirkan makna kalau bahasa agak tingginya hina gitu kan menghinakan diri tapi dalam konteks yang positif ya yang merendah seakan-akan memang kita gak punya apa-apa ya lemah kita yang gak ada sifat-sifat yang hebat yang kuat nah itu sifatnya dhillah namanya ya secara positif tapi kalau konteksnya akhirat ya pada orang-orang yang gak pernah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan gak mau menghamba itu nanti dihinakan sehinak-hinaknya dengan semua sifatnya kalau sudah pakai sifat pakai tak nanti di ujungnya jadi dhillah jadi dhillah pindah ke Quran surah ke 68 Al-Qalam ayat 43 ya khashiatan abasaruhum tarhakuhum dhillah nah ini sesuai kan dengan yang tadi disampaikan ya kalau yang ini khushia'ah yang ini khashia'ah ya kalau sudah pakai dhillah disamakan nanti ditambahkan dengan sifat hinaknya khashiatan abasaruhum ada orang-orang yang saat di dunia itu gak mau merendahkan dirinya gak mau khudu gak mau menghamba bukan maka saat di akhirat nanti Allah rendahkan dia tarhakuhum dhillah sehinah-hinanya ya sehinah-hinanya jadi makna khushia'ah itu punya makna positif dengan makna dhillun yaitu menghinakan diri di hadapan yang paling istimewa ya menghinakan diri di hadapan yang paling istimewa itu bukti merendah ini kan ya bukti kerendahan hati dan jiwa sekaligus ya sifat menghinakan diri ya ini citranya positif ya bukan citra yang negatif disini bukan ya menghinakan diri di hadapan yang paling berkuasa yang paling istimewa ya yang paling kuasa istimewa ini saya sebut maha aja ya yang maha gitu kalau sudah maha kan gak ada yang lain ya anda bisa bayangkan kadang-kadang di hadapan tim finansi kita sudah merendah kan ya ada yang menghinakan diri ada yang jalan ya ya ada yang sambil membungkuk ya ada yang sambil kemudian merangkak dan sebagainya di hadapan manusia loh ya maka Allah memaksa tidak seperti itu ada yang maha ada yang paling ada yang segalanya kata Allah maka dipaksa saat di dunia semua manusia siapapun itu untuk ditunjukkan di hadapan Allah semuanya setara semua abdun semua ibad jabatan sosial dalam kehidupan tidak akan memengaruhi sifat penghambaan kepada Allah anda punya jabatan tertinggi di keduniaan harta paling banyak ilmu paling luhur di hadapan Allah semua khudu wadillah makanya sujudnya sama silahkan cek tidak ada anda presiden sujudnya misalnya setengah dari keningnya gak ada anda hartanya paling banyak sujudnya setengah ruku gak ada semua sempurna sifatnya sama karena itu orang-orang yang tidak pernah mau mengkhudukan diri menggilunkan diri mengkhusyukkan saat di dunia dengan posisi tertingginya saat sujud itu posisi tertinggi hamba di hadapan Allah saat rendah ingat itu ya jadi begitu seseorang mulai banyak menghambak merendah diangkat statusnya makanya Nabi Muhammad itu ketika diangkat dengan status tertinggi lewat peristiwa Isra dan Mi'raj itu itu nama diksi yang disebutkan oleh Al-Quran bukan kerasulannya bukan kenabiannya bukan nama sifat yang melekat kepada beliau Muhammad, Ahmad, Mahi Kafi dan sebagainya tapi yang disebutkan adalah sifat penghambaannya Quran surah 17 ayat 1 subhanalladhi asra bi'abdihi bukan bi'rasulihi bukan bi'nabiyihi ya dan seterusnya tapi bi'abdihi jadi ketika seseorang itu mampu menghambakan diri menghinakan diri di hadapan Rabbinya serendah-rendahnya maka feedback yang diberikan oleh Allah mengangkat dia setinggi-tingginya tapi orang-orang yang tidak pernah mau sujud dengan sifat khudu dan dillah saat di akhirat dipaksa oleh Allah kemudian mohon maaf sebesar-besarnya ditampakkan kepada semua hamba dipamerkan ya kalau sekarang ada orang-orang berbuat kriminal dipamerkan tuh ya nanti dipamerkan saat di akhirat nih ya khasyaten abswaruhum kelihatan matanya udah nunduk takut malu bercampur begini parahukuhum dillah dan dihinakan oleh Allah wa konkanu yuda'awna ilas sujudi mereka itu dulu di dunia dipaksa khusyu gak mau diminta sujud gak mau wahum salimun karena merasa sejahtera hidupnya karena merasa tinggi karena merasa hebat dengan kedudukan mewah dengan harta benda udah gak perlu sholat lagi gak perlu menghambak lagi ya petantang-petenteng di muka bumi tidak ingat kalau pernah dulu ada fir'aun ada namrud ada qorun ya dan seterusnya maka kata Allah orang-orang yang tidak mau menghambakkan diri saat di dunia saya paksa dengan kerendahan saat di akhirat dan dihinakan jadi ini gambaran yang kedua ketiga khusyu juga punya makna sukun sukun bukan sukun buah ya buah saat di atas itu sukun kalau jatuh ke bawah kasrah kalau sudah dimasak dipotong-potong itu jadi fathah kalau dikumpulkan jadi dommah saya waktu di garut dihidangi sukun buah ya anda datang suaminya bawa ustad ini sukun saya bilang bukan pak ini fathah kalau sukun masih di atas bulat jatuh ke bawah itu kasrah anda potong-potong fathah dihidangkan banyak dommah nah sukun ini sedar ya kesini ada keterangannya di Quran surah toha ayat 108 ada ayatnya Quran surah toha surah 20 ayat 108 sudah langsung ke ujungnya langsung ke ujungnya khasha'atil aswatulir wahman falatasmahu illa hamsa pada saat itu semua dibangkitkan dalam kubur mengikuti suruhan hati-hati yawma idhiyat tabi'una da'i la'i wajalah ada suruhan bangkit dari kubur bangun semua kemudian diikuti gak ada yang belok-belok la'i wajalah lurus ikuti semua suruhan itu perintah diikuti dan yang paling menarik nah ini dia khasha'atil aswat khasha'atil aswat disini bermakna sukun ya semuanya tenang semuanya tenang sekali tenang masya Allah persis kayak zoom kayak gini tuh gak ada yang bersuara yang taklim tenang ini sukun nih sekarang sedang sukun yang orang Arab mengatakan begini sakana tishajaratu idhah dhabatirloh idhah dhabatirlih sakana tishajaratu pangkai pohon itu itu begitu tenang idhah dhabatirlih jika angin yang menerpaannya sudah pergi jadi begitu pergi tenang diam nyaman itu sukun namanya ya sifat tenang yang melahirkan satu ketentraman dalam jiwa ketentraman dalam jiwa nah jadi kalau kita padukan satu khubo kedua zilun ketiga sukun tiga-tiganya kita satukan sikap menghambakan diri serendah-rendahnya sikap menghambakan diri serendah-rendahnya dan menghinakan keadaan kita dihadapan Allah sehingga dengan itu melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa itulah yang disebut dengan khusyuk namanya bagian pertama pelan-pelan ya nah kalau sudah ada sifat ini ada ketenangan kedamaian yang diakibatkan tadi ya karena merendah merendahkan diri serendah-rendahnya melahirkan ketentraman kedamaian kita belum bicara tentang caranya ya kan nanti ada rasa ada pancaran ke dalam bagian tubuh kita merasakan pancaran-pancaran itu ya ada kenikmatan enak nyaman nanti puncaknya ada yang nangis itu kan ada yang merasakan sesuatu sensasi sendiri tersendiri dalam jiwanya dalam dirinya ya karena kehusyuan itu yang melekat nanti dalam muka lebu dalam iman itu akan dipancarkan ke dalam semua bagian tubuh ya paling gampangnya nih ya nih lihat-lihat bagian ini saya tunjukkan ke sini saya buat bagian seperti ini untuk memberikan gambaran di Al-Quran bagaimana tentang diri kita dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini anatomi manusia ya tapi saya tidak bicara tentang fisiknya saja ya saya tidak bicara tentang aspek biologis ya atau fisiologis manusia saya bicara tentang keseluruhan manusia seperti apa unsur yang menyusun bagian-bagian manusia dulu pernah kita bahas secara singkat secara singkatnya disebut manusia kalau ada fisiknya jasmaninya tubuhnya dan ini bagian pertama yang dicipta kemudian juga ada akalnya ini yang membedakan dengan hewan dan ada ruhnya ini yang memberikan unsur kehidupan ruhani akhlani kemudian jasmani ya ini nanti digabungkan di Quran surah ke-15 ayat ke-28 di tiga bagian satu dua tiga jasmani akhlani rohani akal gak ada hewan ruh tidak ada meninggal ya jadi harus ada ketiga bagian ini pelan-pelan sebentar unsur tertingginya yang memberikan support kehidupan itu disini ruh ini yang paling tertingginya dan ini nanti yang membawa langsung nilai-nilai kemuliaan yang diberikan oleh Allah secara langsung sumbernya langsung dari Allah ya itu di Quran surah ke-17 al-Isra' di ayat ke-85 wa yas'aluna ka'ani roh kulir roh min amri rabbi wa ma'utitu minan ilmih illa qalila roh secara singkat ditiupkan nanti kepada fisik kesini jadi fisik diciptakan terlebih dahulu berproses di Quran surah ke-15 ayat ke-28 rinciannya di Quran surah ke-22 al-haj di ayat yang ke-5 termasuk nanti ada di Quran surah ke-23 al-mu'minun di ayat yang ke-12 sampai ke-15 hadisnya nanti ada di al-arba'in misalnya ya al-imam an-nawawi ini yang paling gampang diakses hamur hadis yang ke-4 dari usia 4 bulan ditiupkan roh roh masuk ke dalam fisik perhatikan baik-baik ketika masuk ke dalam fisik tempatnya disini nanti ada kaitan dengan solat mohon fokus baik-baik ini agak dalam sekali tapi saya coba sampaikan semudah-mudahnya roh masuk ke dalam fisik ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik wa nafaktu fihi mirrohi maka nanti masuknya ini ke dalam fisik lewat sini satu sodron nih jama'nya sudur ini ruang pertama roh masuk dalam sodron jama'nya sudur pelan-pelan awas nanti ada hubungan dengan solat karena saat kita mengangkat tangan dan bersedekat telapak tangan ini nanti ditutup begini diletakkan di sodron kita ya ada hubungan awas awas hati-hati dalam sekali ini di dalam sodron ini ada kolbun jadi sodron itu ruang yang besar di dalamnya ada kolbu ini roh masuk ke dalam kalbu nanti menjadi nafas ini dalam nafas disini masuk ke nafas jadi sodron kalbun nafsun karena itu roh kalau sudah masuk ke dalam fisik namanya nanti berubah menjadi nafas karena tempatnya ada dalam nafas kesini dari sodron kalbun ke nafas kesini karena itu ketika masuk kesini sempurna manusia mulai kemudian dapat tanda-tanda kehidupan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas bisa bernafas nafas sempurna penciptaan nafasnya terwujud nah saat masuk ke dalam nafas ini dalam roh ini sudah ada dua potensi potensi pertama itu yang disebut dengan jiwa takwa nah dalam takwa itulah ada iman yang memiliki enam pokok yang kita kenal dengan rukun iman jika mampu membangkitkan nilai-nilai keimanan ini di sifat takwa ini maka akan memancarkan energi-energi positif yang disebut dengan khairat pancaran-pancaran yang bernilai sifat-sifat kebaikan jadi jujur itu ada disini rendah hati ada disini ya sabar ada disini semua sifat-sifat baik itu yang mengantarkan pada kebahagiaan itu ada disini untuk mempercepat ini keluar nanti Allah memberikan dua hal secara alamiah nanti ada potensi yang menjadi katalis mempercepat ini supaya keluar ya disebut dengan fujur namanya jadi kalau disini ada jujur disini kemudian diciptakan dusta kalau disini ada sabar disini diciptakan marah marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah bukan tapi supaya menjadi katalis mensupport mempercepat supaya sabarnya muncul sebab kalau gak ada marah bagaimana diketahui sabar anda pulang ke rumah ya tiba-tiba istri mengatakan sabar ya pak sabar gak ada kejadian gak ada hujan gak ada kilat istri mengatakan sabar apa sebabnya ya harus ada dulu pemicunya ini katalisnya fujur karena itulah ketika nafas disiptakan sempurna Allah langsung tegaskan di dalamnya ada taqwa dan fujur Quran surah ke 91 di ayat 7 sampai dengan 10 sampai mendapatkan falahi dan demi nafas bila telah sempurna penciptaannya balik ke Quran surah 15 ayat 28 teruskan jika aku telah sempurnakan kapan sempurna dijawab di Quran surah 91 ayat ke 7 sempurna penciptaan manusia itu titik awalnya adalah ketika ruhnya mulai masuk lewat ke kalbu sampai ke nafas sawah setelah sempurna fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha nah di taqwa ini ini inti kehidupan kita ini inti kemuliaannya ini inti kebahagiaannya kalau mampu kita bisa menghasilkan ini ya energi-energi positif ini keluar didorong oleh fujur disupport oleh malaikat dibisikin kebaikan-kebaikan ya ditampilkan 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 ya kemuliaan-kemuliaan makanya saat adhan berkumandang kan sering dengar bisikan dalam hati kita cepat sudah adhan siap-siap itu malaikat ya di Quran surah ke 50 itu ayat 16 sampai 18 itu ini membisikkan nilai-nilai kebaikan malaikat menyampaikan nilai-nilai kemuliaan supaya ini naik muncul karena itu kalau ini dominan maka muncul aflah kalau dia sudah bisa membangkitkan nilai kemuliaannya yang dipancarkan lewat 6 rukun itu 6 fondasi 6 pokok imannya dia mensupport takwanya maka naiklah sifat-sifat baiknya ini yang menjadikan orang-orang itu ya tampil mulia dengan sokongan nilai keimanan muncul sifat-sifat kemuliaan khair tadi keluar kemudian kesini ditangkap oleh akal diinstruksikan kepada bagian fisik untuk bersikap munculah disitu sikap-sikap yang disupport oleh iman kalau sudah imannya mensupport karena dari jiwa takwa yang muncul semua kebaikan makanya semua bagian anggota tubuh kita ini di dalam Al-Quran sebelum disebutkan fungsinya disebutkan imannya dulu yuk kita cek ya saya milah dari atas secara cepat misalnya ya mata nih mata mata itu sebelum disebutkan fungsinya imannya dulu dan tingkat imannya kesini ke mu'minun tadi Quran surah ke-24 surah cahaya ayat 30 untuk laki-laki ayat 31 untuk perempuan kullil mu'minina katakan pada pria-pria yang merasa memiliki iman dan imannya benar ya rubdu min absarihim iman itu akan membimbing dia nih iman support kejiwa takwa terus naik sepersekian detik dengan kuasa Allah diperintahkan ke akal diikat jadi pengetahuan sifatnya instruktif jadi kalau dari sini data data masuk jadi informasi diolah kemudian di jiwa jiwa berikan perintah masuk perintah amarah diberikan instruksi diikat oleh akal jadi pengetahuan jadi ilmu ilmu jadi sikap kesini sepersekian detik nah kalau iman itu kemudian memerintahkan maka apa yang terjadi kata Allah iman itu akan mengarahkan kepada yang baik begitu yang dilihat tak baik menurut pandangan jiwanya dia akan segera memberikan instruksi pada matanya untuk memalingkannya sepersekian detik itu gadul basur itu berpaling dari yang tidak baik artinya apa dia hanya akan melihat yang baik saja turun ke lisan koran surah 49 ayat 11 sampai 12 hey orang-orang yang merasa punya iman lisanmu tidak akan digunakan untuk berkata yang tidak baik kamu tidak akan pernah bikin hoax tuh sekarang musim hoax apalagi pada yang lain untuk mencuri untuk nyobok untuk korupsi dan sebagainya gak akan mungkin dilakukan karena itu nabi tegas mengatakan la yasrikul mu'min inda wa yasrik wa huwa mu'min gak mungkin orang beriman itu mencuri saat mencuri ada iman dalam dirinya karena iman gak mungkin perintahkan berbuat yang tidak baik nah apa kaitan dengan solat ini menariknya nah solat itu kalau benar ditunaikan ya kalau benar dan kebenarannya diukur dengan kehusuan sedangkan khusu ini tempatnya dalam kolbu di sini ya sedangkan kolbu itu sentuh hanya ke nafas sedangkan nafas itu untuk membangkitkan jiwa taqwa karena itulah solat dikerjakan untuk membangkitkan taqwa taqwa supportnya iman kalau taqwanya dikuatkan naik sifat khairnya muncul ya khair khair baik itu kan muncul kalau jeleknya hilang kan baik kan lawannya buruk ya baik itu lawannya buruk secara sederhananya lawannya buruk soleh lawannya salah baik itu bisa muncul kalau buruknya hilang kan baru muncul baiknya buruk dalam islam dan bisa kita terapkan dalam kehidupan maksud diterapkan itu terlihat seperti itu bukan bukan dipraktikan ya bisa kita lihat bentuk nyatanya buruk itu sumbernya cuma dua kalau kalau bukan bersumber dari syahwat ya mohon maaf pornografi porno aksi LGBT zina yang jorok-jorok dan sebagainya itu bersumber dari syahwat faraj disebut fahsha namanya fahsha dalam bahasa arab disebut fahsha fahishah fahsha atau yang diingkari langsung oleh hati ya sumbernya nafsu perut dan akal jadi ada nafsu faraj syahwat biologis ada nanti nafsu dari perut dan akal ya mohon maaf mohon maaf diingkari oleh hatinya bahkan diingkari oleh fikirannya sendiri tapi bisa dikerjakan berbohong mencuri korupsi merampok membunuh dan sebagainya itu kalau disebut masuk kategori yang kedua namanya mungkar mungkar buruk itu pintunya cuma dua gak ada yang ketiga kalau bukan fahsha pasti mungkar nah menariknya aktivitas sholat itu kalau benar dikerjakannya khusyuk itu benar dilakukan dia akan tembus kepada kalbu ya di kalbunya ini memberikan dorongan kepada nafas nafas tembus kepada taqwa disupport oleh imannya keluarlah nilai-nilai kebaikan yang mencegah fahsha dan mungkar karena itu ketika orang sholatnya benar maka hal pertama yang dia dapatkan adalah transformasi kepribadian kepada sikap baik itu yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat ke-45 Al-Ankabut ayat ke-45 ini pembuka ayatnya sayangnya ini yang tidak dikaji yang dihafalkan tengah-tengahnya apa fungsi sholatnya baca, pahami, pelajari setelah itu baru kerjakan apa setiap petunjuk yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dari Al-Quran dijelaskan oleh Nabi tentang apa tentang sholat setelah paham mengerti wa'akimis sholat karena itu kalimat sholatnya pakai alif lam pakai alif lam silahkan anda cek hampir semua kalimat sholat yang bermakna ibadah yang melahirkan kehusuhan itu selalu bentuknya ma'rifah dan umumnya menggunakan alif lam alif lam silahkan cek Al-Baqarah ayat 3 itu konfirmasi iman, takwa sekaligus iman, takwa nyambung ke sholat ya, takwanya di ayat kedua imannya di ayat ketiga dilanjutkan ke sholat dhalikal kitabu la'onayibafi hudallil mutaqin pemilik takwa siapa mereka? alladzina yu'minu Nabi Muhammad konfirmasi iman wa'yukimunas sholat pancaranya lewat sholat dan ketika menyebutkan sholat ada alif lamnya Al-Baqarah 43 wa'akimus sholat ada alif lamnya 45 wa'asda'inu bisabri wassalat ada alif lamnya 153 ya'ayuhalladzina amanu usta'inu bisabri wassalah Quran surah 11 ayat 114 wa'akimus sholat atarafain nahar wa'zulatan minalain alif lam Quran surah 17 ayat 78 wa'akimus sholat yang spesifik gak bisa sembarangan ya aturan inilah ketentuan inilah yang mengantarkan pada kehusuan artinya kalau ada orang sholat sholat betul kelihatan sholat tapi gak sesuai aturan tidak melihat ketentuan dan tidak mendapatkan kehusuan maka mustahil menghadirkan feedback seperti ini ini yang menyebabkan terlihat orang itu seperti sholat tapi perilakunya justru mendekati faksa dan mungkar bahkan ada orang mohon maaf yang terlihat boleh jadi ada was-wasetan tertentu yang menjadikan dia itu menjadikan sholat sebagai ibadah manipulatif untuk mengejar sifat mungkarnya ya kan ada orang masuk pura-pura sholat manipulatif sholatnya untuk memaksa mendapatkan mungkar lewat sholat anda bayangkan dia takbir ikut takbir jadi begitu orang takbir dia mundur dia bawa ketak infak ada yang masuk kemudian ikut seperti sholat tapi hanya ingin kelihatan karena musim pemilihan dia ikut sholat dia ikut perangkat dan sebagainya supaya terlihat ada terdakwa yang difonis melakukan keburukan-keburukan pakai perangkat-perangkat pakaian sholat supaya meringankan hukuman dan sebagainya ya ini kembali kepada niatnya tapi ada suasana yang memang gak didapatkan di masa-masa lalu ini muncul ada sesuatu yang keliru nah ini saya ingin menjelaskan dulu bagaimana kondisi-kondisi orang-orang yang khusyuh itu mendapatkan hubungan-hubungan terkorelasi satu dengan yang lainnya puncaknya apa? karena khusyuhnya ini sudah aktif tadi ada khudu ada dhulun ada sukun sukun itu kan tenang ketenangan itu didapatkannya lewat apa? nanti dilatih lewat sholat ya latihannya disebut dengan sholat sholat itu disebut dengan zikir dalam Al-Quran Quran surah ke-20 toha ayat ke-14 inna ni anallah la ilaha illa ana iman ya fa'budni ibadah takwa pancarannya wa'akimus sholatali zikri tunaikan sholat sebagai zikir kepada ku sholat disebut zikir sedangkan fungsi zikir itu menenangkan kepada qalbu Quran surah ke-13 ayat ke-28 Quran surah ke-13 ayat ke-28 lihat ujungnya ala bi-zikrillahi tatma'innul kulub yakinkan pada dirimu kalau benar zikirmu kepada Allah dampaknya ke-15 akan tenang jadi orang-orang yang khusyuh itu dapat ketenangan ketenangannya disebut dengan sukun latihannya disebut dengan zikir prakteknya disebut dengan sholat dampaknya ala bi-zikrillahi tatma'innul kulub dampaknya hatinya tenang makanya ketika kita sedang praktek sholat kan ada ketenangan disebut dengan tomah ninah itu tomah ninah itu latihannya nanti hasilnya disebut dengan sukun bila dipadukan dengan khudu dan dilun disebut dengan khusyuh orang-orang yang sudah mendapatkan kekhusyuhan ini sentuhan jiwanya tinggi jangankan dia saat sholat dia mendengar ayat Quran pun yang ada nuansa sujudnya ya makanya disebut dengan ayat sajdah itu bisa tiba-tiba ada getaran dalam jiwanya menguat keimanannya tawakalnya tinggi kepada Allah tiba-tiba dia bersujud ada yang menangis ada yang terisak ada yang bergetar jiwanya itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 itu ayat ke-2 di ujung ayatnya ya bagaimana iman meningkat ketika mendengar ayat Quran tadi ketika dia mendengar dibacakan ayat Quran kepadanya meningkat imannya bertambah kuat hubungannya dengan Allah dan ekspresinya adalah Quran surah ke-17 ayat 107 sampai 109 ya katakan kalian mau beriman ataupun tidak ya sungguh orang-orang yang pernah diberikan pengetahuan di masa lampau itu Masya Allah mereka jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah langsung mereka menurunkan dan merendahkan wajah mereka menghinakan diri mereka sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala dan di ayat 109 langsung ditambahkan kalimat di ujungnya ya dan menambah kehusuan pada mereka ini kalau khusus sudah sampai ke jiwa sudah dipraktikkan dalam sholat sudah nyaman sudah enak tandanya banyak kata Allah dengar adhan ada getaran ya orang sholat nunggu adhan dia belum adhan sudah siap-siap subuh ini belum nyampe sekarang masih jauh waktunya waktu Indonesia bagian barat sekarang tapi sudah ada yang merencanakan bangun jam merapah bahkan ada yang sudah melakukan warming up dengan sholat malam untuk mendapatkan kenikmatan sebelum dia menunaikan sholat pokoknya semakin tinggi kehuswannya semakin tinggi kemudian terlihat bagaimana pancaran ibadah dalam dirinya ya ketika mendengar ayat Quran dibacakan tanpa kemudian ekspresi tubuhnya untuk menunjukkan gambaran kehuswannya dalam dirinya kalau sudah ada ke level itu itu yang dibaksudkan oleh Al-Quran ini siap jiwanya untuk menerima apapun seperti tanah kering ya yang kalau sudah kata Al-Quran di Quran Surah 41 ayat 39 apakah kau pernah menyaksikan tanah yang kering ya ketika Allah sudah kemudian menyiraminya dengan air kemudian dia siap tumbuh tanaman tumbuh tumbuhan tumbuh buah-buahan orang khusw itu diibaratkan seperti tanah kering jadi subur kembali yang kalau menerima apapun maka siap dia kerjakan maka orang khusw tipikalnya kelihatan getaran dalam jiwanya menyambut ibadah dengan baik ekspresi keimanan yang muncul dengan ketakuan dan siap diperintahkan apapun ketika Allah memerintahkannya karena itu orang-orang dulu mengekspresikan dengan dua kalimat sami'na wa'ata'na sami'na wa'ata'na kalu sami'na wa'ata'na wafrana karabbana wa'ilaykal masir Quran surah kedua ayat 285 itu jadi gak ada sami'na wa'nanyayina sami'na kami dengar kami bertanya semua sami'na wa'ata'na diperintahkan sholat gak nanya waktu sholat sholat kadang-kadang begini baru hayo orang-orang beriman khitab iman itu khitab khusyuh hayo orang-orang beriman langsung jawab sami'na wa'ata'na padahal perintah belum turun larangan belum dijelaskan tapi kalau khusyuh belum didapatkan baru ya'ayuhalladina amanus dan nanya apa ada waktunya sholat dalam Al-Quran apa ada perintahnya ini menunjukkan bahwa belum sampai levelnya ketingkat kekhusyuhan ini karena itu kalaupun terlihat seperti orang sholat ya bisa lekat dengan kebungkaran atau kefaksaan bahkan agamanya sendiri bisa disoal ini persoalan nah saya agak cepat sekali ya agak cepat karena itu tipikalnya yang tadi saya simpulkan orang-orang khusyuh itu mereka akan cepat merespon kebaikan ya koran surah ke-21 ayat 90 ya orang-orang khusyuh itu adalah orang-orang yang mereka doanya itu khidmat ya kemudian cepat mengerjakan kebaikan ya ada kebaikan mereka kerjakan ada peluang dikerjakan ada orang fakir disantuni apapun yang melekat pada diri mereka punya jabatan digunakan pada kemuliaan-kemuliaan dibuat kebijakan-kebijakan yang mesejahterakan punya harta ya kemudian digunakan untuk hal positif punya ilmu ditebarkan dengan keikhlasan ini jadi ada kondisi keimanan pancaran lewat ketakuan ibadah ada kondisi respon pancaran iman ketika mendengar ayat-ayat itu menjadikan dirinya tampak sikap kehusuan merendah sujud dan seterusnya ada kesiapan untuk menerima berbagai perintah dan larangan yang Allah kemudian sampaikan dan yang terakhir nampak dalam pancaran semua ekspresi kebaikan dalam dirinya jadi singkatnya orang khusy itu pasti baik gak ada yang gak baik jadi apapun dia pasti baik karena kalimatnya mereka khusy karena itu jadi orang sholat itu pasti baik gak ada orang sholat itu yang gak baik gak ada kalau benar sholatnya karena itu Nabi menekankan sejak dini usia 7 tahun ajarkan yang pertama sholat bukan manasik bukan zakat bukan puasa boleh itu diajarkan gak ada masalah tapi yang paling pokok itu sholat kata Nabi itu kenapa karena ternyata rahasianya kalau dari kecil diajarkan sholat yang benar tumbuhlah dia menjadi orang yang punya kepribadian mulia sebaik-baiknya manusia ini yang dimaksudkan ketika dia sudah mulia sudah bagus dengan tahapan tahapan ini maka dia akan menggenggam segala kesuksesan segala kebahagiaan jadi apapun jadi dunia dan ayat 11nya berdasarkan amal yang telah mereka kerjakan itu apa saja pekerjaannya sesuai dengan passion hidupnya itu berpeluang besar mengantarkan dia pada kenikmatan surga tertinggi itu gambaran turunannya sekarang pertanyaannya bagian terakhirnya gini jadi bagaimana sholat yang khusyuh itu sikap-sikap tadi itu disebut dengan khasyah yang tadi saya terangkan sudah ini sudah saya terangkan poin 1 2 3 4 sudah selesai khusyuh sudah khusyuh dengan iman sudah saya terangkan kaitan khusyuh dan kebahagiaan selesai kaitan khusyuh dengan khasyah sudah tadi itu sifat-sifat yang siap menerima perintah Allah menjauhi larangan disebut khasyah ya ciri ulama hati-hati nih ya mohon izin sebesar-besarnya hanya menyampaikan risalah Al-Quran yang ditegaskan ciri utamanya ya bukan hanya menguasai berbagai bidang keilmuan tapi ada pancaran kehusyuhan yang melahirkan khasyah Quran surah ke 35 fatir ayat 28 sumbu yang punya sifat khasyah khasyah itu pancaran dari kehusyuhan saking dekatnya dengan Allah takut kalau alisannya berkata yang keliru tidak akan mungkin ulama mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hukum Allah ya tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemuliaan itu disebut khasyah pancaran sifat khusyuh disebut dengan khasyah sekarang pertanyaannya dengan cepat bagaimana cara mendapatkan khusyuh dalam salat mohon izin saya minta waktu dulu ke moderator mas Mustafa ini saya sudah lewat satu jam masih boleh gak masih bisa silahkan baik ya karena ini bagian intinya nih baik mohon izin ya mohon izin Prof. Din mohon izin teman-teman ya baik supaya cepat saya menyampaikan ini kurang lebih satu tahun saya harus jadikan dalam waktu dua jam ini saya harus lompat-lompat sedikit ya baik yuk kita masuk kepada inti praktikalnya bagaimana meraih khusyuh dalam salat kembali ke Quran satu Quran surah kedua Al-Baqarah kita sudah langsung masuk ke praktik ya ayat 45 sampai 46 ingat ya pelan-pelan saya ingin batasi dengan definisi tadi supaya kita terfokus bahasanya jadi khusyuh bukan diartikan dengan fokus ya ingat ya bukan diartikan fokus gitu kan khusyuh itu adalah keadaan tentram dan ketenangan dalam jiwa yang hadir lewat mekanisme ibadah setelah kita berusaha merendahkan diri dan menghinakan keadaan kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses yang disebut dengan sholat itu jadi jangan diartikan fokus ya kalau fokus ya sulit orang untuk mendapatkan fokus yang dimaksudkan sifat ini keadaan ketentraman ketenangan yang diakibatkan atau dimunculkan dari proses yang tadi disebutkan nah caranya mekanismenya prosesnya sampai kita lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 saya sampaikan dengan cepat dan jika anda memiliki persoalan dalam kehidupan dan sudah pasti ya kita miliki itu maka mintalah solusinya kepada Allah ini sudah janji Allah yang disampaikan kepada kita dan harus kita pegang kuat interaksi kita dengan Allah itu disebut iman namanya iman itu meyakini sepenuhnya tanpa ragu walaupun belum terlihat secara kasat mata oleh pandangan kita misalnya atau aspek-aspek indrawi yang lainnya itu iman kalau kelihatan ilmu namanya meyakini apa yang belum tampak iman namanya selesnya kata Allah jika anda punya persoalan apapun dalam kehidupan maka mintalah solusinya kepada Allah wasta'inu pelan-pelan ya bisabri wassalah pertama sabar dulu terima itu dengan cara sabar sabar dulu nanti sabar ada babjiz sendiri ya kalau saya bahas nanti terlalu panjang dan melebar sifatnya di cara mengatasi persoalan dalam hidup itu solusi itu bisa datang solusi bisa datang lewat sabar dulu ya nanti konsep sabar lain waktu mungkin kalau kita ada pengajian lebih dalam kita bisa turunkan tapi saya berikan ayatnya saja Quran surah kedua al-baqarah ayat 155 sampai 157 anda kalau bisa mendalami ini dengan baik insyaallah apapun persoalan hidupnya maka akan mendapatkan solusi yang sangat indah nyaman kita nyaman jadi sudah paham sebelum mendapati persoalan-persoalan yang dihadapi itu sudah mengerti bagaimana cara mengatasinya ini konsepsinya ada di sini terima dulu kata Allah karena bukan hanya anda yang diuji orang dulu pun diuji karena itu ketika nabi mendapatkan ujian sakit misalnya ditunjukkan nabi Ibrahim pernah sakit sikapnya begini turun Quran surah ke-26 ayat 80 nabi Ayub pernah lebih parah sikapnya begini Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84 ketika diganggu dilempari di taif turun juga berita nabi dulu pernah begini pernah begitu ada kisah Musa kisah nabi Yunus dan sebagainya ya terima dulu dengan sabar karena sabar bisa menguatkan nilai-nilai kualitas kebaikan dan menjadikan lebih kuat kita dalam menyikapi persoalan kehidupan di masa depan lalu kata Allah setelah kamu merasakan tenang sabar itu melahirkan ketentraman awal pengantar pada ketenangan kalau kita paham ilmu sabar apapun yang kita hadapi ya permasalahan apapun itu ada ketenangan lu di awal setelah kita jernih karena tenang itu jernih berpikir lalu minta solusi kepada Allah lewat apa wassalah lewat salat Masya Allah indah sekali nih ya ternyata solat itu solutif ya Allah langsung menawarkan nih langsung menawarkan semua persoalan-persoalan kehidupan mintakan kata Allah dalam solat terima dulu dengan sabar karena dibalik itu ada hikmah yang menguatkan dirimu meningkatkan kualitasmu nanti saat solat ya mintakan kepada Allah solusinya karena itu hikmahnya solat dibagi lima waktu supaya Allah bisa mengentaskan semua persoalan kita di setiap keadaan subuh ada masalah selesai subuh ke siang ada persoalan di siang tuntas siang ke sore selesai sehingga tidurnya nyaman gak membawa persoalan dalam tidur sampai kita selesai tidur pun kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang karena itu jiwanya dipanggilin ketenangan dan ketenangan itu dilatih lewat solat lewat solat tumak ninah sifat yang melekat dari tumak ninah disebut mutmainnah makanya kalau pulang jiwa mutmainnah itu panggilannya tenang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiatan mardiyah kurang surah ke 89 ayat 27 sampai 30 itu balik ke sini jadi konsepsi pertama kata Allah ketika kamu solat silahkan minta apapun karena itu wasta'inu itu kata perintah kalau kamu punya persoalan minta lalu kita rubah kata ini dalam bentuk permohonan wasta'inu perintah dirubah dalam bentuk permohonan merubahnya menjadi nasta'in secara cepat itu begitu wasta'inu perintah nasta'in kita minta mintalah istainu kami minta nasta'in kepada siapa mintanya kepada yang menjanjikan siapa Allah kita minta sama Allah yang menjanjikan kepadamu saja ya Allah kami minta engkau memerintahkan kami melakukan engkau menjanjikan sekarang kami meminta bukan maka apa kata Allah iya kana'budu sekarang kamu kerjakan ibadah dan sekarang kamu katakan kamu meminta kepadamu saja ya Allah bukankah kita mengatakan kalimat itu 17 kali dalam sehari dalam apa kita mengatakan itu bukankah dalam sholat makanya sholat itu solusi karena itu muncul hadis kunsi riwayat sahabat Abu Hunairah ya perhatikan kalimatnya saya cepat saja ya ya cepat saja kata Allah di hadis kunsi saya bagi sholat kepada dua bagian untuk memberikan hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku dan apapun yang hambaku minta kalau benar menunaikan kewajibannya kalau benar dia khusyuk sholatnya kalau benar aku berikan apapun yang dia minta sesuai kebutuhannya sesuai kebutuhannya Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan memberikan apa yang diinginkan ingat itu perhatikan Allah menjawab langsung hambaku sedang memujiku kalau hamba berkata Allah menjawab hambaku sedang menyanjungku kalau hamba berkata Allah menjawab hambaku sedang mengagumkanku perhatikan kalimatnya disini berubah dan ketika hambaku berkata ya Allah sekarang kami ibadah ibadah yang dimaksudkan sholat disitu na'budu itu itu implementasi dari perintah perintahnya apa u'bud di Quran surah ke-20 ayat 14 itu perintahnya saya Allah gak ada Tuhan selain saya sembah saya u'budni sembah saya lalu kita katakan saya menyembahmu ya Allah iyaka na'budu begitu kita mengatakan iyaka na'budu kata Allah minta sekarang kita katakan ketika anda saya kita mengatakan lihat hadis kuncinya ini perjanjian antara aku dengan hambaku kalau hambaku benar sholatnya sampai detik ini saja apapun yang dia minta sepanjang dia butuhkan aku akan berikan itu baru berdiri pak belum khudu' dan ziluh belum ruku' sampai dengan sujud baru berdiri itulah rahasianya kenapa Nabi Zakaria alaihi salam itu sampai menunaikan sholat di mihrabnya Maryam untuk mendapatkan kehusuan di tempat itu dan memohon di situ kepada Allah hal yang mustahil menurut manusia dan dilakukan dalam sholat ini rahasia antara kita saja ya di malam hari ini itu semua Nabi dan Rasul sholat semua Nabi dan Rasul dan setiap mereka punya hajat sholat Nabi Musa sholat Quran Surah ke-20 ayat 14 Nabi Isa Yesus Masyih sholat Quran Surah ke-19 ayat 31 Nabi Ismail sholat dan meminta keluarganya sholat Quran Surah 19 ayat 55 Nabi Zakaria difonis istrinya monofus dan mandul mohon maaf tak mungkin punya keturunan dan minta solusinya lewat sholat Quran Surah ke-3 alaih imran ayat 38 sampai 39 apa yang terjadi begitu minta hunalika da'a zakaria di mihramnya Mariam zakaria berusaha menunaikan sholat mendapatkan keberkahan dan kehusuan di dalamnya apa yang terjadi alaih imun yusalli lahir menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang difonis monofus dan mandul bayi yang hidup kata Allah jadi dan hidup dia yang paling dahsyat terjadinya saat berdiri dalam sholat beliau nabi rasul minta kepada Allah berdiri dalam sholat dikabulkan umatnya nabi Muhammad mendapatkan keberkahan dari kemuliaan nabinya ketakwaannya kemuliaannya pancarannya sampai ke kita azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufurrahim bilmu'minin ra'ufurrahim memohon kepada Allah untuk umatnya apa yang terjadi nabi zakaria sholat minta dikabulkan umat nabi Muhammad dibuka dilapangkan oleh Allah lima kali dalam sehari yang pokoknya 17 kali kita minta minta apa bukankah saat berdiri kita mengatakan iya kan abu dua iya kan esta'in ini kalau khusyuk terjawab tapi kata Allah gak mudah untuk mendapatkan ini wa inna halakabiratun illa alil khashi'in kecuali bagi orang khusyuk khusyuk dapat bonus selain ada pancaran tadi doa cepat dikabulkan nah bagaimana cara mendapatkan khusyuk ini ya Allah kata Allah gak mudah gak mudah karena saat yang bersamaan nanti ada syetan yang menggoda ya syetan gak pengen pak syetan sudah mengajukan proposal bu kepada Allah untuk menunjukkan kesombongannya aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam Quran surah ke-7 ayat 12 dia ingin buktikan dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam dia mengajukan proposal ingat ini agak ilmiah tapi dalam dan cepat dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya ikut serta ke tempat Adam berdinas bertugas di muka bumi ini dan mengajukan kepada Allah supaya diberikan peluang menggoda di bagian fujur ini Quran surah ke-4 ayat 118 dia berkata berikan kesempatan aku untuk membuktikan kehebatanku dengan cara apa memanfaatkan bagian yang ini katalisnya takwa itu dia jadikan berdiri sendiri supaya tidak mengkatalis ke takwa dan berdiri sendiri ini kan lawannya nih tadi masih ingat disini ada jujur disini ada dusta disini ada sabar disini ada marah disini ada tawabu disini ada sombong nah harusnya kesini fungsinya sebagai katalis mempercepat tapi dia putus jalur ini dia berikan was-was kesini dia berikan was-was supaya berdiri sendiri kalau dia berdiri sendiri tidak mensupport ini menekan takwa naik fujur ini yang menjadikan nafas ini terkontaminasi oleh sifat-sifat negatif ada elektron disini nyebar nih ini yang mempengaruhi ini sehingga pancaran dari nafas nafas bahasa kita ini nafsu memancarkan sifat-sifat buruk yang tadinya bagus jadi buruk karena was-wasetan ini yang dibaksud Quran surah ke-12 Yusuf di ayat 53 kita gak bisa menjadikan dari kita suci karena di dalamnya ada apa ada fujur yang diberikan was-was oleh setan ya kan dan kalau sudah berdiri sendiri dia memerintahkan kepada keburukan su itu buruk ya salah lawan dari kata salih dari mana setan masuknya dari sini pintunya nih dari sadrun masuk ke sini ke was-was itu yang disebutkan di surah An-Nas ini yang menjadikan kita dalam sholat itu megang ini nih itu hikmahnya ya nilai filsafahnya falsafahnya itu ya nilai dasarnya kaitan dengan ini itu makna terdalamnya adalah menjadak dari kita jangan sampai dalam keseharian kita dimanfaatkan oleh setan kena was-was itu perbuat buruk itu latihan dalam sholat jangan dikira bacaan dan gerakan sholat itu ada maknanya nanti bab yang lain ada kurikulum lain semua dari awal sampai akhir semua gerakan dan bacaan itu ada maknanya semua ada artinya itulah sebabnya kita melakukan lapak tangan kenapa menutup yang kiri kanan itu kan visualisasi kebaikan kiri gambaran dari keburukan kenapa kiri diletakkan lebih dulu di sadrun dan ditutup dengan kanan memberikan kesan bahwa manusia yang tidak mampu menjaga kolbunya sehingga diberikan was-was longgar was-was untuk setan menggodanya itu lebih cepat banyak terpengaruh terprovokasi berbuat keburukan sehingga nampak pancaran keburukan-keburukan dalam dirinya maka segera tutup dengan yang baik ini maknanya ini maknanya tutupi keburukan dengan kebaikan jaga jiwamu itu jaga kolbunya ini yang dimaksud hadis Nabi di Al-Arba itu nomor hadis yang ke-6 ketahui lah dalam diri kita itu ada satu bagian yang kalau anda bisa menjaganya maka baik semua bagian ekspresi tubuh kalau tak mampu menjaganya rusak dia rusak sebuah bagian ekspresi tubuh itulah kolbunya kita jaga kita tutup ini yang dimaksud Quran surah ke-11 ayat 114 ketika turun ayat ini turun ketika ada seseorang berkonsultasi berbuat jelek pengen dihukum maka turunlah perintah dengan turun ayat ini mengatakan kalau kamu mengerjakan yang baik kerjakan yang baik untuk menutup yang burukmu taubat ciri khas diterimanya taubat kerjakan yang baik yang baik- yang baik maka yang buruk akan tanggal ini yang dimaksudkan tutup yang kiri dengan yang kanan jaga sobrunmu ini ilmunya agak dalam ya tapi saya harus agak cepat untuk menyampaikan ini dan menariknya kalau kita kaji lebih dalam ini takwa disebutkan 115 kali derivasi di Al-Quran turunan ini jadi nafsu disebutkan 115 kali malaikat mensupport pakwa disebutkan 88 kali dalam Al-Quran setan memberikan was-was disebutkan 88 kali dalam Al-Quran semua seimbang setiap kita akan berbuat baik ada setan yang berupaya mencegah maka menjadi tidak mudah pun khusyuk dalam sholat kata Allah karena ada setannya saya jawab tepat pertanyaan moderator di awal kenapa saat seseorang kita akan sholat tiba-tiba teringat ini dan itu tinggal dilihat kalau ingatan mensupport kepada kehusyuan maka itu support dari malaikat tapi ketika ingatan mensupport kepada hal di luar sholat walaupun sifatnya baik tapi di luar sholat keduniaan nemu ini nemu itu ingat kunci mobil dimana itu sesuai dengan pernyataan Nabi ketika seseorang bertakbir maka kemudian muncul setan memberikan was-was maka setan mengatakan ingat ini ingat itu sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rokat sedang menunaikan sholatnya pasti terjadi kalau Nabi mengatakan pasti terjadi sekarang ini tidak mudah dilakukan sholat itu kecuali bagi orang khusyuk kita bertanya bagaimana cara khusyuk sholatnya ya Allah langsung ayat ke 46 kita agak cepat saya kira mungkin 15-20 menit saya akan selesai ya satu ayat 46 orang khusyuk itu adalah orang yang saat akan mulai sholat ternyata khusyuk dimulai sebelum sholat persiapannya ada pra-sholat khusyuk itu dimulai sebelum sholat pra-sholat yaitu orang-orang semua tanpa kecuali laki-laki perempuan dan sebagainya pakai orang-orang yang menyadari bahwa dalam sholat itu dia akan menghadap kepada Rabbia ini bahasanya singkat tapi dalam jadi orang khusyuk itu kelihatan kata Al-Quran sebelum sholat dia menyadari sepenuhnya merasakan ini akan menghadap Allah ingat ya kalau disebutkan Allah berarti itu nama yang mencakup semua sifat dan keagungannya Al-Asma'al-Husna Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Jabbar dan seterusnya semuanya itu dicakup dengan satu nama Allah di Quran serah ke 17 ayat 110 itu yang mau saya ilustrasikan begini Anda ketemu orang publik figur siapapun yang punya sifat kebaikan mulia ilmunya luas dan sebagainya bukankah ketika ada undangan siap-siap begitu rupa tampilan dibaguskan diperbaiki dan sebagainya nah ini yang mengundang kita yang mahasgalanya yang menciptakan sosok itu karena itu ketika ada panggilan Allahu Akbar Allahu Akbar kalimat Allah disebutkan wajilat kulubuhum seharusnya yang hadir dalam jiwa kita itu semua sifat kemuliaan tadi ini yang manggil yang maha besar yang maha mulia yang maha agung yang menawarkan solusi yang ngasih semua hal kebaikan kepada kita ini manggil kita sekarang hadirkan makna itu ini bukan sekedar mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar tiba solat bukan kalau mau khusyuk kata Allah rasakan ini kita dipanggil oleh satu that Rabb Rabbul Aizzah yang memiliki semua sifat-sifat keagungan dan Laisa kami sedisya gak ada yang serupa manusia itu masih kecil ciptaan kok ya kenapa anda dipanggil pejabat tertinggi dalam kehidupan sosial kita atau di negara kita bersiap-siap dengan hebat dan bagus sekarang yang mewafatkan pemimpin itu yang mewafatkan orang kaya itu yang mewafatkan ulama itu manggil kita makanya orang-orang khusyuk kelihatan ya nampak kata Allah persiapannya ada di Quran surah ketujuh dijawab di Quran surah ketujuh ayat tiga puluh satu Quran surah tujuh ayat tiga puluh satu apa persiapan orang ini ya bani adama hei semua anak cucu adam khubuzi natakum inda kulli masjid ketika panggilan di masjid sudah disampaikan Allahu akbar Allahu akbar ini tafsir cepatnya ya tafsir cepatnya ketika panggilan di masjid sudah disampaikan maka kenakan semua pakaian terbaikmu terindahmu karena ternyata Masya Allah orang khusyuh itu kelihatan dari pakaiannya kelihatan mohon-mohon izin ya pak ya ibu kita berlatih kalau gak percaya silahkan anda tunai kan jangankan yang fardo yang sunnah saja lihat dari pakaian kalau cuma mengenakan kaos kalau kaos olahraga dipakai untuk menunaikan sholat misalnya sementara ada pakaian yang lebih bagus yang lain yang lebih layak gitu kenakan aja kaos oblong nutup aurat aja dan sebagainya lihat bagaimana perasaan dan suasana sholat yang ditunaikan akan beda rasanya dengan kita menyiapkan baju terbaik bukan mewah ya tapi yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari halta yang paling halal mau kena yang terbaik yang paling bagus baju yang terbaik gunakan wawangian yang paling indah dan sebagainya itu mengantarkan mau kedimah pertama pada kehusuan kata Allah kelihatan serius nih anda kalau menerima tamu gak serius pakaian gak nyaman dan sebagainya anda kan malas menerima ya dimana logika kita saat menghadap Allah kenapa gak digunakan itu ya dunia itu pandai sekali logikanya tajam akalnya sehat tapi imannya sakit jadi ketika menghadap Allah kenapa akalnya jadi gak sehat sekarang kan lagi musim akal sehat itu kenapa akal sehatnya hanya dipakai untuk dunia saja untuk urusan akhiratnya kenapa gak dipakai anda menghadap duniawi tampilan bagus menghadap Allah pencipta anda dan anda disitu memohon meminta butuh kita kenapa kata Allah tampilannya biasa-biasa saja jadi kelihatan orang khusyuh dari penampilan terlihat satu dan yang dahsyat perhatikan wa annahum ilaihi raji'un wa annahum ilaihi raji'un Allahuakbar dan mereka menyadari ya bahwa boleh jadi ini sudah agak malam nih kalau mendengar kalimat raji'un raji'un apa itu kita asosiasinya langsung kepada meninggal kan wafat ya innalillahi wa inna ilahi raji'un ya si fulan dipanggil Allah apa artinya biasanya orang memahaminya meninggal kan nah bukankah kita dipanggil Allah dalam sholat dipanggil nih suara mu'adin kan panggil kita tuh ya hakikatnya panggilan dari Allah kan kata Allah tuh begini kamu tuh saya panggil sekarang untuk menghamba saya berikan solusi dari persoalanmu tapi boleh jadi panggilan itu panggilan terakhir dari kehidupanmu step yang kedua kalau anda ingin merasakan kehusuan dalam sholat setelah kenakan pakaian terbaik wudu dengan sempurna Quran surah ke-6 eh Quran surah ke-5 maaf tadi ini setuju ayat 3-1 Quran surah ke-5 ayat yang ke-6 ya ayuhalladzina amanuhi orang-orang beriman konfirmasi ini ya idhaqumtum ilas salah kalau kamu ingin tunaikan sholat dengan sempurna mulai dengan berwudu sempurnakan wudu semua wudunya sudah sempurna kenakan pakaian yang baik kenapa? menghadap Allah dan boleh jadi kata Allah saat menghadap itu mungkin itu ajalmu mungkin kamu meninggal jadi step yang kedua setelah kita berwudu dengan sempurna kenakan pakaian yang baik menghadap ke arah Qiblat ya dengan cepat hadis muslim murahadz 397 al-bukhari nomor hadis 757 dari sahabat Abu Hurairah itu tinggal dikonfirmasi sudah saya cek ya nanti jadi itu sholat terakhir yang kita tunaikan dan mengantarkan kita kepada Allah di ujung kehidupan kita itu yang menjadikan Nabi sebelum sholat pernah memberikan isyarat dan mengatakan sholatul muwada' ya jamaah sekalian sholatlah kita semua dan rasakan mungkin ini sholat perpisahan kita dengan kehidupan kita jadikan sebagai sholat bagian dari perpisahan kita jadi begitu anda menghadirkan suasana disesat menghadap kemudian ketika menghadap itu merasakan bagaimana kalau wafat saat sholat ini sementara anda merasakan masih banyak salah makanya ngaku kan ketika takbir Allahu Akbar terus anda katakan apa Allah mabain baini mabaini khatayaya khatayaya itu jamaah dari kata khatiah jamahnya khatayaya ya kecilnya ngaku maka kalau bahasa bebasnya begini ya Allah hamba mengakui saat menghadap ini punya banyak dosa maka mohon ya Allah jauhkan antara hamba dengan dosa hamba ya kalaupun di akhirat nanti akan ditampakkan ya Allah kalau kesalahannya begitu pekat dosanya begitu banyak ya seperti noda dalam pakaian maka mohon ya Allah bersihkan dengan segala kuasa kalau perlu bil-ma'i wal-thalji wal-barat maka anda mengatakan dalam hadith riwayat Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu karmahullah wajah ketika salat anda mengatakan ya apa yang anda katakan wajah tu wajah diladhi fadharas samawati wal-ardhu hanifan muslima wama anamin al-musyriki inna salati wa mahyaya wa ma mati kalimat itu dahsyat itu kalimat itu itu ada di Abu Daud apa yang dibaca saat anda sudah mulai mengangkat tangan ya anda mengangkat dengan al-fatihah ada bacaan itu nanti ada sembilan doa salah satunya tadi ya Allah dalam sholat ini aku hadapkan diriku sepenuhnya kepada engkau penguasa langit dan bumi sungguh semua sholatku semua ibadahku dan hidupku bahkan kalaupun aku wafat dalam sholat ini kalaupun aku wafat dalam sholat ini lillahi rabbil alamin aku taubat ya Allah aku jadikan semua urusanku hanya karenamu saja ampun di dosaku ya Allah ampun kita itu semua ada kaitannya ini mulai dari persiapan bahkan nanti ada kaitan dengan ekomah ada kaitan dengan komat itu ada semua cuma waktu saja yang membatasi kita ini ada kaitannya di step kedua aja kita rasakan ya makanya isyaratnya disebut dengan ekomah dari kata akomayukimu jadi begitu ekomat itu kita kan suka menyingkat dengan komat ya ekomat di akomayukimu akomah itu persiapan untuk kesempurnaan karena itu semua perintah sholat pada umumnya itu dibuka dengan turunan kata itu alladina yu'minuna bil'ghaib wa yuqimuna sholat akimis sholat wa akimus sholat tunaikan sholat dengan sempurna itu isyaratnya kalau dikerjakan berubah jadi kalau sudah siap mengerjakan ada isyarat isyaratnya ya kama Allahu akbar Allahu akbar begitu disebutkan Allah hati yang khusus sudah siap karena dalam wudhu sudah dilatih wudhu kan pembuka taubat sebelum sholat makanya kalau wudhunya benar hatinya sudah mulai terbuka siap untuk khusus karena itu setelah wudhu selesaikan doanya doa taubat shadu'an la ilaha inallah shadu'an la muhammad rasulullah konfirmasi iman Allahumma ja'ali minat tawabin ya Allah jadikan aku termasuk orang taubat makanya ketika anda berdoa setelah wudhu itu terbuka cawan hatinya siap menerima kemudian isyarat dalam sholat begitu Allahu akbar Allahu akbar getaran dalam jiwa ya Allah akan menghadap nih gimana kalau wafat dalam sholat ini sudah siap kemudian bekalnya kah bagaimana akhir kehidupannya kah maka bersiap khusus setelah la ilaha inallah itu sudah ada yang mulai menangis wakar asidik itu kalau sudah begitu sudah mulai menangis makanya gak kuat kalau jadi imam karena saat takbir sudah berore air mata dan sebagainya nah ini step yang kedua step yang ketiga terakhir saya batasi disini saja kadang-kadang mohon maaf rokaat pertama begitu walaupun subuh cuma dua rokaat rokaat pertama nangis-nangis rokaat kedua ingat handphone belum dijawab ada miskol WA belum dibalas hari ini ingat ada pengajian kurikulumnya ini itu rokaat kedua bisa begitu bahkan bisa gagal fokus ya fokus ingat maksudnya sampai berapa rokaat dia sedang sholat maka step yang terakhir bagiannya apa ada di Quran surah ke-29 dan ini penutupnya ayat 45 ini rahasianya ini masih pra-sholat tapi diterapkan dalam sholat ya apa kata Allah Quran utlu ini fase sebelum sholat utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat utlu kalau anda buka terjemahan itu selalu diterjemahkan dengan bacalah padahal ada dua kata yang berbeda diterjemahkan dengan terjemah sama dalam terjemahan yaitu ikra wahyu pertama Quran surah 96 ayat 1 ikra bismarabbikal ladhi khalaq ikra itu diartikan bacalah di terjemahan tapi kalau anda buka Quran surah ke-29 al-anqabut ayat 45 itu utlu kalimatnya tapi terjemahnya sama tuh bacalah nah ini perbedaan terjemah dengan tafsir terjemah mewakili keumuman makna tafsir detil dari apa yang diutarakan dari kata yang diungkapkan kalau ada kira'ah ikra itu dari kata kira'ah kara'ayakraw itu artinya membaca sesuatu tanpa menuntut adanya pemahaman jadi mau paham mau tidak anda tidak dituntut yang penting baca tapi kalau utlu dia dari kata tilawah tilawah talayat lu tilawatan yang punya tiga arti satu baca kedua pahami apa yang dibaca paham ketiga amalkan kerjakan apa yang telah dipahami itu ini ada tiga komponen baca paham amalkan dan menariknya wahyu pertama yang diturunkan itu kalimatnya ikra mengonfirmasi kata kira'ah kenapa katanya ikra bukan utlu ini untuk menguatkan sifat ummi Rasulullah ditakidi ummiyati Sayyidina Muhammad s.a.w. untuk menguatkan sifat ummi nabi yang memang tidak bisa baca tidak bisa nulis jadi jangankan paham baca saja tidak bisa makanya kalau ayatnya mengatakan utlu itu keliru konteks karena itu Allah menegaskan sifat ummi nabi ikra karena nabi itu jangankan paham baca pun tidak mampu makanya ikra tapi setelah dibimbing oleh malaikat diberikan kekuatan dalam jiwanya dilapangkan diberikan kekuatan untuk mendapatkan Quran dengan cepat Quran surah 75 ayat 16 sampai 18 terkumpul 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 12 tahun 3 tahun pendahuluan kemudian 10 tahun mulai bertahap di Mekah itu pada tahun yang ke-9 artinya 12 tahun 9 tambah 3 12 kan dakwah terbuka 10 tahun 3 tahun persiapan 6 bulan itu mimpi yang benar jadi wahyu dimulai dengan 6 bulan mimpi yang benar 3 tahun pembekalan awal masa ikra sampai turun Al-Mudathir baru kemudian tahun selanjutnya yang ke-4 sampai dengan ke-13 itu Fatrah Maqiyah sebelum hijrah ke Yasrib kelak jadi Al-Madina Al-Munawwara nanti setelah berjalan selama 12 tahun pembekalan itu turundah kemudian perintah untuk menunaikan sholat dengan Isra Mi'raj itu turun dan menariknya ketika diperintahkan menunaikan sholat itu itu kalimatnya berubah dari ikra menjadi utslu memberikan sebuah kesan yang berbeda sebelum sholat ditunaikan kan sudah diajarkan oleh Malaikat disampaikan begini caranya Muhammad SAW disampaikan turun ayatnya dijelaskan nah dikonfirmasi kepada kita diperintahkan oleh Allah yang diperintahkan Nabi tapi sejatinya itu untuk kita utslu ma'uhya ilaika minal kitab ya Muhammad SAW jelaskan kepada umatmu kalau untuk konteks Nabi Muhammad baca dulu pahami dulu seperti Jibril mengajarkan kepadamu ya tentang tata cara sholat itu seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran ya Nabi dibimbing oleh Malaikat begini cara takbirnya sampai dengan salamnya setelah paham semuanya wa'akimis sholat tunaikan sholat pakai aliflam sekali lagi lihat ayatnya pakai aliflam tunaikan sholat dengan cara seperti yang diajarkan itu aturannya seperti ketentuan itu innas sholat pakai aliflam lagi sungguh sholat yang dikerjakan sesuai aturannya itu sesuai ketentuannya itu itu yang menjadikan kita mendapatkan feedback manfaat baik dari sholatan ha'anil fahsyai wal bungkar nah ini kemudian yang menjadikan Nabi mengonfirmasi kepada kita mengajarkan kembali dan memahamkan makanya perkara sholat ini ketat zaman Nabi itu kejadian di awal hijrah ke Yafrib Nabi masuk tuh ke Masjid Nabawi yang sekarang disebut Masjid Nabawi itu ada kisahnya di Al-Bukhari Al-Bukhari nomor hadis 757 di hadis muslim dikonfirmasi dengan redaksi yang sama nomor hadis 397 ini insyaallah sama saya sudah sering mengajarkan ya kisahnya rawinya sahabat Abu Hurairah sahabat Abu Hurairah orang yang mengalami tentang pendidikan ini namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki Khalad bin Rafi ini bagian terakhir kita Az-Zuraiki Nabi masuk ke Masjid dakhalan Nabi SAW al-Masjida Nabi masuk SAW ke Masjid fadakhalan ranjulun maka di belakangnya yang ngintil ngikut laki-laki masuk fassalla maka dia salat laki-laki itu salat wa Nabi SAW finahiyatin ukhra minal Masjid Nabi di sisi yang lain begitu dia salat saya salat fumma atan Nabi SAW dia mendatangi Nabi SAW fassalla ma'alih maka dia mengucapkan salam salam ma'alih faradda alaihi maka Nabi menjawab salamnya wa'alikassalam wa rahmatullah lalu Nabi mengatakan irja' sali fa'innaka lam tussalli kamu salat lagi karena kamu belum salat padahal dia baru tuntas mengerjakan salat kata Nabi kamu belum salat fa'ada salat tahu maka dia mengulang salatnya seperti yang dia telah tunaikan itu kejadian datang lagi ke Nabi mengucapkan salam dijawab komen Nabi lagi kata Nabi apa balik lagi salat kamu belum salat sampai tiga kali dia berkata ya Rasulullah ya Rasulullah saya misalnya begini salatnya alimni tolong ajarkan saya apa yang belum sempurna itu dahsyatnya sahabat jadi kalau kita diluruskan itu kita mau belajar bukan mendebat kalau memang ukurannya kita mesti untuk mendapatkan ibu pengetahuan apa yang paling menarik alimni tolong ajarkan saya di titik inilah kemudian Nabi membimbing dengan sempurna apa keadaan Nabi idhaqumta ilas sholah kalau kamu ingin salatnya sempurna sesuai dengan aturan-aturannya asbir wudhu belajar tentang tata cara wudhu dulu pahami ini mencakup pemahaman tiga cara caranya prakteknya seperti apa kemudian bacaannya kalau ada bacaan yang mengiringi kemudian yang ketiga gerakannya ya lakukan tata caranya dari gerakannya maaf yang kedua bacaannya ketiga hikmahnya makna dari semua itu ternyata dari mulai wudhu menghadap qiblat takbir sampai salam itu semua bacaannya punya makna dan semua gerakannya pun punya arti dan ketiganya harus memfungsikan tiga bagian dari anatomi manusia ini jadi kalau dalam salat ingin khusyuk kata Nabi pakai aspek tilawah baca pahami amalkan sehingga ketiga ini berfungsi fisiknya bergerak contoh angkat tangan lisan mengucapkan Allahu Akbar itu fisikal akal menerjemahkan Allah Allah maha besar karena paham hati meresapi Ya Allah saya beriktir sekarang engkau maha besar tapi dalam hidup saya senantiasa merasa besar dalam kehidupan sombong merasa lebih tinggi dibanding kawan yang lain lebih hebat dibanding dengan pasangan lebih unggul dibanding dengan teman-teman sedangkan dalam salat mungkin kau wafatkan aku saat ini maka bertobatlah saat itu Allah itu maksudnya nah sekarang tugasnya pertanyaan besarnya adalah sebetulnya ini kalimat yang singkat diksinya singkat padat cuma utslu tapi dalam sindirannya seakan-akan ingin mengatakan boleh jadi ada yang salat tidak mendapatkan kehusuan karena tidak mengerti apa yang dia baca dan dilakukan dalam salatnya jujur sampai dengan malam hari ini berapa ribu kali kita ruku dan sujud dari sekian banyak ribuan ruku dan sujud itu berapa persen bacaan salat yang dipahami jangan-jangan tidak mengerti apa yang diucapkan tidak paham apa yang diungkapkan dalam ruku bagaimana kita bisa melakukan kehusuan kalau tidak mengetahui dan tidak paham apa yang dilakukan bukankah untuk dunia saja kita melakukan ya mohon maaf ada training ada pendidikan dari mulai TK sampai luar biasa S1, S2, S3 ada seminar stadium general hanya untuk melahirkan sesuatu karya duniawi yang sifatnya sementara kenapa untuk yang sifatnya abadi kita tidak harus menghadirkan semua mana tadi ya seharusnya lebih evot kita kepada salat ini dibandingkan dengan turunan-turunan dunia karena ternyata kesuksesan dunia pun sumbernya berasal dari kehusuan ini ya jadi kesimpulannya kalau ingin mendapatkan kehusuan maka dimulai dari perasolat persiapkan diri kita dengan mengenakan tampilan yang baik rasakan bahwa kita akan menghadap Allah dengan segala kekuasaannya dan mungkin kita wafat pada saat itu lalu kemudian persiapkan diri kita untuk memahami dulu bacaan-bacaan gerakan-gerakan salat dari awal sampai akhir semua ada hikmah kenapa tangan begini kenapa diangkatnya segini kenapa ada yang disini kenapa mengangkat ke belakang itu ada maknanya semua ada artinya semua dan kita ada referensi kitab-kitabnya banyak sekali ada nadharat ada asral salat dan seterusnya itu banyak sekali sampai dengan selesai sampai dengan salam itu yang berhasil menransformasikan orang-orang jahiliya menjadi khaira ummah yang langsung pengakuannya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya Quran surah ketiga alai amran ayat 110 kalian adalah orang-orang yang sejati yang telah berhasil mentransformasikan diri mentransformasikan diri dari jahiliya menjadi umat terbaik kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan di kalangan manusia yang berkehidupan yang cirinya adalah itu ciri khas ini bagian dari amalan sumbernya salat tapi sumber dasarnya mengonfirmasi salat yang ditunaikan karena iman karena itulah salat khusuh bukan salat biasa tapi salat yang didorong oleh iman dan di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 143 salat kalimatnya disebut dengan iman dan tidaklah Allah akan menyanyiakan salat yang dikerjakan karena iman kalian karena kehusuhan kalian saya kira ini yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang tadi saya janjikan ya kurang lebih 20 menit kita berhenti sekarang sudah pas jam 10 mohon maaf kalau ada tambahan-tambahan karena memang saya harus melakukan akselerasi dan juga lompatan-lompatan dalam penyampaian yang sejatinya ini ada kurikulum jadi kalau di Orbiters juga mau ikut atau teman-teman di Youtube kita ada kajian Mira itu yang setiap subuh jam 5 sampai dengan jam 7 kurang lebih hampir 2 jam itu sekarang sudah masuk ke fase pembahasan salat dan kita bahas detail ya kemarin sudah dibahas dari filosofisnya makna filosofi dari salat kaitan ibadah dengan akidah sampai ke wudhu bahasan terakhir wudhu besok itu akan masuk ke dalil nanti menghadap kiblat sampai dengan selesai dan itu satu pembahasan itu bisa sampai 2 jam jadi kalau kita mau bahas pun sampai subuh ini belum tentu selesai Prof mohon izin jadi kita sekiranya cukupkan sampai disini dulu untuk pengantar yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa tertangkap dengan baik bisa dipahami dan semoga kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang saya bisa sampaikan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang baik dalam penyampaian semoga Allah bisa memberikan kesempurnaan dari kebaikan-kebaikan Jazakumullah khir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana Prof apa itu Mira oh Mira itu Ma'ad Islam Rafia Akhyar ya jadi saya membuat Rafia Akhyar kami membuat satu sistem pesantren virtual ya untuk mengakomodir masyarakat yang ingin belajar secara serius ya